Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kita ini beberapa waktu belakangan kita dihegokan dengan virus covid-19 ya Akibat dari kepanikan tersebut maka banyak sekali masyarakat yang memborong kebutuhan-kebutuhan Atau barang-barang yang berkaitan untuk mencegah yang namanya virus corona ya Nah salah satunya adalah hand sanitizer Oke gimana caranya Pak? Nah yang pertama itu alkohol 96% dimana ini zat aktif dari hand sanitizer itu sendiri Lalu ada H2O23% serta ada glicero 98% dan aku ada setambahannya Kita lanjut aja cara pembuatan dari hand sanitizer itu Nah alkohol atau etanol 95% ini akan kita buat sedia hand sanitizer menjadi 80% Nah kita membutuhkan sekitar 843 ml alkohol 96% Nah kita masukkan dulu ke dalam gelas sukunnya Kalau sekarang kita gunakan yang itu konsentrasi 95% Kemudian dituangkan ke dalam wadah ya Ke dalam wadah ya Oke kemudian kita masukkan hidrogen peraksida atau H2O2 sebagai penangkis mikroba tadi Nah kita aduk terus supaya dia homogen itu tercampur merata Lalu kita tambahkan glicerolnya ya Nah glicerol daun sederini konsentrasinya itu 1,45% jadi sekitar butuh volume 14,7 ml Kita pastikan dulu benar-benar homogen walutannya Iya kalau homogen itu tidak ada yang seperti berpisah gitu ya Setelah kita rasa homogen Kita masukkan lagi ke dalam gelas suku Karena disini kita buat hand sanitizer ukuran 1 liter ya Baru kita tambahkan aquajasnya sampai batas 1 liter Oke sudah tepat Oke nah ini boleh disimpan ke dalam wadah botol Kemudian nanti akan kita simpan selama 72 jam Nah ini sudah cilap hand sanitizer kita Salam sehat keluarga Assalamualaikum warahmatulleen Semoga berhimian